Intro Kenapa sih buru-buru banget? Tin, gue mau kasih coklat gue pulang, gue tuh ada dirumah. Yaudah, kalau lo buru-buru, gue anterin. Gak usah deh, Tin, lain kali aja ya. Kenapa? Gue yakin kok, kalau sekarang gue anterin lo, pasti beda dari kemarin-kemarin. Emangnya apa bedanya? Ya bedalah, kalau kemarin-kemarin kan kalau gue anterin lo, pasti ada yang jeles abis. Gue yakin, dia pasti lagi seneng-seneng sama si Laura. Henry maksud lo? Sama aja sayang, mau Henry sama Laura atau enggak tuh enggak ada yang berubah. Oke? Dadah. Nek, lo belum ngerti juga, kalau lo tuh enggak bisa ngarepin si Henry aja. Lagian lo sendiri kan yang bikin si Laura di atas angin. Tin, gue bantu Laura karena dia berbakat banget sama fashion show itu. Iya, pada saat itu lagi ada gue di samping lo. Tapi, gue lebih suka ngorbanin diri gue, Mir. Tapi lo gak peduli sedikit pun. Sedikit pun. Tin. Gue sayang sama lo. Apa itu belum cukup? Mir. Gue cinta sama lo. Kenapa kita gak balik lagi ke dulu? Gini aja deh, Tin. Besok selesai lomba, gue kasih tau jawabannya ke lo ya. Mir. Mir. Monggo lojang di samping. Biasanya kalau orang abis nyamuk itu haus. Jadi sengaja selai biwat. Buat. Buatin minuman yang energi selai. Nyonsewu, ternyata Pak selai ini... Oh, jangan bilang Pak selai. Bilang aja Mas, Mas selai. Ya weh, Nety panggis Mas selai. Mas selai. Wah, Nety gak nyangka lo. Badan gede kayak rawana gini, ternyata hatinya kesatria. Aje gile, gue dibilangin rawana. Mas selai bisa aja. Aduh, dicubit. Is, liat si selai sarap tepek sama jenet nih. Kurang aja, enak aja. Sebentar ya. Biar selai bicara dulu sama os yang ganteng itu. Iya, udah malem. Tapi bener nih, Mas selai mau ngantrin di Aje. Aduh, bener dong. Tunggu sebentar ya. Os, sini-sini. Os ganteng. Sini dong. Gimana sih? Mas om os, boleh gak si selai ngajak pulang Bu Nety? Soalnya gak enak kan kalau perempuan pulang malam-malam. Entah ada rampok, bisa bahaya. Tapi om saya titip, anak-anak lah sekali ya. Sarap, minggir loh. Begitu? Oh, jenet-net. Sudah. Cukup. Cukup. Oh, sudah gak tahan lagi jenet-net. Jangan sakit di hati os yang lembut seperti pipi bayi ini. Cukup jenet-net. Sudah ya. Biar. Biarin aja. Kalau Nety sih lebih milih Mas Lai. Yang bertanggung jawab dan ngerti perasaan wanita. Gak kayak Kang Mas ini. Jenet-net gak tau siapa si selai sarap itu sebenarnya. Kata siapa dia itu laki-laki bertanggung jawab. Kata siapa dia itu mengerti perasaan perempuan. Yang jelas, si selai sarap ini tukang ngutang. Bahkan kalau ngutang, bisa lebih sadis daripada os. Enak aja. Kenapa si selai punya ngutang? Hah? Hah? Tukang ngutang? Selai ganteng mana pernah? Iya, Tomat. Iya. Mendingan sama selai aja. Ya kan? Beres semuanya. Oh, jenet-net. Cuplis, jenet-net. Cuplis. Os berjanji. Os bersumpah. Tidak akan menuakan jenet-net lagi. Bener. Cuplis, jenet-net. Terimalah os kembali. Bener Kang Mas gak akan ngenduai Nety lagi. Iya, Bang. Suwer. 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 Yowes, yowes. Kang Mas, bangun dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Ah, lega rasanya Kang Oos kalau gak diterima lagi sama jenet. Pakai alesan. Makanya jangan jadi playboy cap kampret. Iya, Pak. Biasa aja kayak selai gini. Iyam, sarap. Jeng, net-net. Ayo. Sama Kang Mas Oos copu caniago diantar pulang, yow. Ayo, Kang Mas. Iya, lho. Lho, lho. Tapi ntar dulu dong. Masa bajunya kayak gini sih? Malu dong, Nety. Isin. Kalau Kang Mas penampilannya kayak gini, Mendingan sama Mas Lay aja. Wah, minyak, minyak. Minyak, minyak. Ah, biar. Semangin, Mas Lay. Wah, iya. Jeng, net-net. Jeng, net-net. Tapi jeng, net-net tetap sama Kang Mas Oos kan? Iya, kita lihat aja nanti. Sini, nak. Sini. Tadi kan jeng, net-net sudah memaafkan Pak Oos. Jadi Pak Oos bakal jadian sama Ibu net-net. Memang Pak Oos tidak jadi sama Mami Dedewe. Karena sama Mami Dedewe itu lama. Nggak jadi melulu. Dan kayaknya Mami Dedewe memang nggak cinta sama Pak Oos. Andre. Ma, waktu kamu telepon untuk saya menemui kamu. Saya sedang bersama klien. Ini foto kopi semuanya ya. Baik, Pak. Ada apa? Kenapa kamu sedang marah? Kamu kenal dengan klien saya, Dewi Setari? Silahkan duduk lain. Saat itu saya melihat kamu begitu serius. Menangani unifikasinya Dewi. Saya khawatir menganggut konsensasi kamu. Begitu tahu Dewi akan berhadapan dengan saya di meja hijau. Kamu kira saya orang yang tidak bisa membedakan? Masalah pribadi dengan usaha pekerjaan? Saya tidak ingin pernikahan kita gagal gara-gara ini. Saya tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak jujur. Sekarang kamu katakan. Di mana kamu simpan surat wasiat itu? Saya tidak tahu. Kamu diracuni Vita Murahan seperti apa oleh Dewi? Surat wasiat itu ada pada saya. Dan saya simpan atas perintah Teddy. Sampai Dewi dan anak-anak aman atas ancamannya hari. Tidak usah risau oleh saya akan berikan dan saya akan tunjukkan sama kamu. Kurang lajar. Perempuan ini sudah tidak dapat diharapkan. Akan saya bungkang sebelum rahasia keluar dari ruang ini. Pak Andre, Pak Robi sudah datang. Apakah saya ajak ruangan bapak sekarang? Tidak usah, biar saya anjing yang ke bawah. Maaf, Len. Bisa kita tunda persoalan ini? Saya ada meeting sama klien sampai malam. Baik. Nanti malam saya akan kembali ke sini. Dan kamu jangan lupa bahwa saya adalah tetap pengacara Dewi dan Aisyah. Lena, kamu enggak lebih dari wastafel. Tempat saya cijit langan. Bisa. Pas ada saya belum pernya. Belum, ini tinggal. Akar-akarnya ini belum diselesaikan. Iya, tahu-sahu. Aduh, kawat ini. Jangan-jangan kamera tahu. Kita bongkar lemarinya, Mami. Itu ngambil PS. Kak Handy sih terlalu penasaran sama PS2. Iya, Kak Handy sih kangen sama PS2. Loh, kok enggak ada yang jawab sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Mira, jangan bilang-bilang tidak sama Mami. Kalau Handy itu sudah ngambil PS2, ditempat Mami ya. Loh, emangnya Mami belum pulang ya? Iya, belum pulang Mami. Peringan, Mami enggak pulang sekali yang naik ke sini. Kalau lama gini. Eh, berhenti dulu gambarnya. Dengerin kamera. Kamera mau ngomong nih. Kalian tahu enggak sih kenapa akhir-akhirnya Mami sering banget marah ke kita semua? Emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Kamera tahu ya. Mami tuh lagi stress mikirin biaya yang terlalu besar. Biaya sekolah kamera ke SMU. Dan kamera tuh harus kuliah. Belum lagi biaya sekolah kalian berdua. Terus biaya listrik kalian main PS. Kalian enggak ngerti juga ya? Mendingan, ini enggak jadi anak Mami. Jadi anak orang lain aja. Seperti anak Om Slay. Atau anak Kimbil sekalian. Ah, mendingan Nisa jadi anak waktu papi aja. Mendingan. Saya sudah selesai belum. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu. Insya Allah Lena benar-benar bisa membantu kita. Maaf ya Har. Tadi saya bilang kamu calon suami saya sama laki-laki mata keranjang itu. Ya sampai dokter Julio dengar, dia bisa putus asa nanti. Betul. Wid, Wid. Wid. Gak apa-apa. Saya rasa... ...saya gak cocok sama Julio. Kira-kira apa? Menurutku dia cocok dan dibutuhkan sama kamu dan keluarga. Ya. Aku mau momen. Aku bisa. Aku mau. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton. Ini bukannya dokter Julio, saya dokter Junedi, asistennya dokter Julio. Ada apa deh? Dokter Junedi, Yesa mau bicara sama dokter Julio. Dokter Julio-nya sedang di ruang operasi. Operasi, yaudah ditip salam aja sama dokter Julio. Dokter Julio suruh ke rumah Yesa, Yesa kangen. Kalau dokter Julio gak mau nemuin Yesa di rumah, yaudah Yesa nyuksul Mami dan Papa Yesa di surga. Jangan sayang, kamu jangan ceritakan seperti itu. Yesa, nanti om dokter Junedi sampaikan sama dokter Julio supaya dia mau datang ke rumah Yesa ya. Yaudah, terima kasih ya dokter Junedi. Mami... 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 Esa kenapa sayang? Ya sama aku dokter papi ada disini Yang dong ngingin ya Esa Oh dokter papi tuh lagi sibuk Makanya dia gak pesak sini Kamera aja yang dong ngingin Gak mau Sini biar kamera angkat Ini Esa aja yang angkat Biar kamera aja ya Esa Siapa tau dokter papi? Iya ntar kalo dokter papi kamera kasih Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bidang dokter papi ya? Bukan Mira ini om hari Mami kamu di rumah sakit Mir Hah? Rumah sakit? Mami kenapa om? Enggak gak apa-apa kamu gak usah panik Mami cuma pingsan Sekarang dia butuh istirahat Sambil nunggu hasil lab Assalamualaikum Mami 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 ican Mami Mami Tapi Jangan Mami Jangan buat Mami stres lagi ya sayang Iya Mami Halo? Gak boleh Mami Setelah Mami sakit Mami gak boleh Melapun orang lain Bandingkan handphone Henny yang pegang aja Lebih bagus di kamar aja Istirahat Sayang Biarlah bersama saya aja Buku saya lah Sayang Terima kasih Mas Emi Kasihan gue Ingat gue apa kata Dokter Banyak istri Kamu gak usah terlalu cibuk lagi Bentar nih Selamat Selamat Terima kasih banyak ya Han Iya Mami, Mami Tuh kan apa bener kata Mira Sakitnya Mami tuh gak main-main Iya sayang Bukain jam tangan Mami sayang Yilsa mana? Udah tidur Yaudah deh Mam Mira ambil minum dulu ya Buat tempatnya Mami Nanti bicetin Mami dong sayang Pokoknya Selama Mami sakit Henny ngejagain Mami Tenang aja Mi Ada Henny kok Sampai supuk lagi Henny Jadi Mami gak boleh keluar dari tempat tidur Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ganti Kamera Boso PC Terima kasih telah menonton!